Salam sejahtera Malaysia dan Yutna di Suara Rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Antara isu yang paling panas di Malaysia sekarang ini yang berlegar-legar di seluruh media sosial, di mulut manusia, di kedai kopi, kedai runcit, tepi jalan, atas jalan, atas kereta, dalam lori, di bawah lori, di atas lori, di tengah lori, di mana-mana sejalah. Ialah tentang isu yang kononnya Tun Mahathir pernah bercadang untuk haramkan UMNO. Tapi akhirnya, akhirnya, orang kuat Mahathir tampil, tampil memberikan penjelasan. Beliau dikatakan, daripada malaysiagazette.com sebenarnya, 17 Julai, Marzuki Nafi Tun M bercadang haramkan UMNO. Wah! Kenapa mau haramkan UMNO? Kalau UMNO tak ada apa-apa masalah, tiada melanggar undang-undang Malaysia, kenapa perlu haramkan? Bagus juga ada UMNO. Mana ada, mana ada kesalahan UMNO sampai boleh diharamkan. Kecualilah kalau mereka ada masalah, haramkan sajalah. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad tidak pernah mengemukakan cadangan untuk mengharamkan UMNO. Itu kata Setiausaha Sekretariat Proklamasi Orang Melayu, iaitu Datuk Marzuki Yahya berkata, Mahathir sebaliknya menyerahkan perkara tersebut kepada Jabatan Pertubuhan, Pendaftaran Pertubuhan, untuk membuat keputusan. Haa... Katanya ada pandangan dan suara nak haramkan UMNO. Pendirian Mahathir sebagai Perdana Menteri waktu itu menyerahkan kepada ROS untuk selesaikan masalah itu. Tiada usaha atau cadangan daripada Mahathir untuk haramkan UMNO. Apa yang berlaku sebaliknya, Anwar sendiri atau daripada Ahli Parlimen atau pemimpin dalam PH yang menentang keputusan Mahathir menerima Ahli Parlimen daripada UMNO menyertai bersatu. Itu berlaku, kata Marzuki kepada Malayadeh, Delhi. Tegasnya, Mahathir ketika itu berusaha untuk meletakkan perbezaan politik di antara orang Melayu dan cuba untuk menyatukan etnik tersebut yang berpecah belah. Beliau mengulas dakwaan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim bahawa Dr. Mahathir dan pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berpakat untuk mengharamkan UMNO ketika mentakbir negara selepas pilihan raya umum. Ke-14 Marzuki berkata tuduhan yang dibuat oleh Anwar bersifat sembrono dan bermotifkan politik. Saya punya cadangan begini sajalah Tuan Marzuki kalau Anwar ni sembrono dan bermotifkan politik apa kata suruh Mahathir pergi saman Anwar? Haa barulah betul supaya kita tahu benda ni betul atau tidak pergi saman Anwar cuba cuba pergi saman Haa barulah betulkah kita mau tahu betulkah Muhyiddin dan Mahathir seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang dia kata berpakat untuk mengharamkan UMNO saya fikir ini satu benda yang boleh diambil tindakan tapi kalau betul lah jadi Tuan Marzuki Encik Marzuki orang kuat Tun Mahathir apakah tak ambil tindakan kepada Anwar? Haa kalau berani haa kalau berani kalau memang dia sembrono dan bermotif politik haa masa waktu lepas PR14 usaha Mahathir adalah untuk tidak meletakkan perbezaan politik antara orang Melayu malah beliau cuba menyatukan orang Melayu tanpa mengira latar batal belakang politik waktu itu katanya iya ke? Sedangkan Anwar merupakan Perdana Menteri yang tidak konsisten terutama dalam membawa wadah perjuangan sebenar di bawah PH katanya kini beliau menjadi sebagian dari UMNO dan sebagian parti lain menubuhkan kerajaan saya rasa ini bertentangan dengan prinsip yang beliau sampaikan kepada rakyat kata Marzuki Anwar dalam satu program di Kedah baru-baru ini mendedahkan Mahathir dan Muhyiddin bertekad untuk mengharamkan UMNO bagaimanapun percubaan itu berjaya digagakkan oleh beliau dan pemimpin Pakatan Harapan lain termasuk Lim Guan Eng dan Datuk Sri Muhammad Sabu UMNO ada sejarah sendiri sejarah perjuangan kebangsaan ini parti ibu bapa saya saya beza pendapat tapi haramkan itu bukan penyelesaian kita tak boleh padam sejarah alasan apa nak haramkan kata Anwar beliau berkata demikian pada jelajah madani di pelancaran jentera Perpaduan Kedah baru-baru ini Malaysia Gazette ok tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian komen saya senang saja komen saya tentang perkara ini senang saja Anwar Datuk Sri Anwar Ibrahim sudah menyatakan kebenaran yang saya pasti kebenaran itu ada di sebalik kebenaran tapi kalau Marzuki tak puas hati oleh kerana dia orang kuat mahadir apa kata kalau betul-betul seperti dakwan bahwa tak ada cuba ambil tindakan kepada Anwar kalau berani saya percaya Datuk Sri Anwar Ibrahim lebih bijak daripada mana-mana orang yang bercakap secara celupar dia lebih bijak daripada orang yang bakal akan didakwa di mahkamah kerana celupar Anwar Ibrahim sebelum dia cakap dia ada bukti pernahkah masihkah kamu ingat ketika dia cakap tentang isu dana judi waktu itu cakap saya ambil tindakan lepas itu diam tiba-tiba ada seorang muncul memberikan maklumat kepada SPRM data-data yang perlu maklumat yang perlu dokumen yang perlu kepada SPRM tentang dana judi haram nah kali ini pun sama Anwar Ibrahim tak akan cakap kalau tak ada bukti Anwar Ibrahim tak akan sembrono mungkin memang segala tentang kempen itu adalah bersifat politik betullah takkanlah Tuan Marzuki baru masuk politik kemarin ketika berkempen apapun dia cakap memang bersifat politik tapi Anwar Ibrahim tidak dia sudah ada bukti dia ada perkara yang dia boleh berikan sebagai bukti dia boleh dedahkan takkanlah Perdana Menteri tak ada bukti kan nah ok jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian kita minum dulu minum sarapan pagi dulu hari ini hari Selasa sekarang di Sabah baru pukul 6 pagi masih gelap lagi tapi sudah mau terang kalau di Semenanjung masih gelap ok kita jumpa lagi bye bye